Hai generasi ke-8 dari satu orang sholih dari satu keluarga yang luar biasa baik di sisi Allah subhanahuwata'ala itu mendapatkan penjagaan penataan fitin wad dunia hatal akhirah lawa ini generasi pengguna wapun kalau hitung ternyata kalau dikuji nomor limo alamat selamat nanti kalau ada sepede ya Allah ta'ala diparingi gampang angini golek duit dilalah njenengan kok diparingi sehat dilalah putra-putra kok diparingi say ini semuanya penghargaan Allah subhanahuwata'ala dateng mbah-mbah panjenengan mohon maaf belum karena karya kita Iya Pak jadi sampai dilalah kok dipercaya uang santri nih rodo akeh mondok gini sama sama nujuk ngerosok oh panjen aku panjen pantas dipondok wong oka pak gak itu satu memang rotok kapusan pingpindu mergok panjen barokai mbah bayi awedwi sing luar biasa panget tunai bapak bapak awedwi sing luar biasa tujuannya apa kemudian kita diberi kemudahan di dunia wal akhirah lita kiro aynuhubim supaya beliau beliau wanten magbarah menikah mau hampir awam adam mersani awa edwi asablan jadida api api orang kakau suhaa bapak aku aku gregbetan aku ternyata wander awa edwi kumpulnya itu ini kumpulnya itu buat kita bapak bikin itu mulai sepulnya di ciptakan ini Insyaallah di awa edwi orang kumpulnya ini orang mungkin orang pokoknya Mbah Mesir lolos awadil lolos kabel mantep buatan jendengan jengan yakin buatan? melu yakin, Mbah Mesir orang soleh apa? soleh super soleh Mbah Mesir Mbah Mesir super soleh, mau seorang putuhnya terus gak welas pasti dia, mau seharap lolos langsung dipengaruhi Mbah kalau ini bentuknya kayak ngetan gitu putuh panjendengan oh iya iya iya, melebuh 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 aman sudah, ya apa itu? sanggur rokok sengkata mincing hahaha seharusnya Mbah Mesir itu roto-roto ini cek ceritanya bapak-bapak kula lagi mesti ngalim soleh jaduk gitu, ini kamu pilih itu wajah jaduk lihat dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Gak Mbah S.L.J. kali ini kita akan menyajikan tausiah Gus Kausar Losomojo Kediri di acara reuni halal-bialal di Bani Mesir Gus Kausar ini akan tausiah di hadapan saudara-saudaranya sekaligus roasting yang sangat membangkitkan semangat saudara-saudaranya oke langsung saja kita simak gas Paring Dawu menambutin kerso di istilahnya Paring Dawu matur laporan panjenganipun ingang minuyo Agus Abdurrahman Al-Kausar dumateng panjenganipun waktual soho pangkinan atau seperti saya yang akan badai numpah viran Bani Mokok Gus Mokok Gus Gus Kausar di berpidato atau tausiah di depan saudara-saudara sepuhnya lihat dia agak dogi atau agak ketawa aduk mindu Alhamdulillah Alhamdulillah akhirnya Gus Kausar mau juga untuk berpidato di depan saudara-saudaranya langkah ini guys kita simak bareng-bareng Alhamdulillah Alhamdulillah Aduh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukur lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah manis tafahu wa jidabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah lahaul wala labilah subhanak hehehe maiknya pak telah alimah hakim rabbi surah alih sadri wa yasirli amri wahlul uqdat amil san yafkahu kawli leid lom mikim mocap macet bah masyik kak rido sedaya masyik boro kiai sedaya boro sesepuh sedaya yang kak ngajeng panget tunai sedaya almukar amun awla jih wazuri yati simbah yai mesir yang kak ngkau lo muliakan ngapun ten sangat ini mc ini panjang sesat mc dihune gratisan panjang buatan dhalan kau lo sepindah ngatur akan agung yang wang apunten mantun akan pematur wang enggak sopan jengan kuliah buatan faham nopo sembah dikul atur akan semprinsip kuliah mergi waw dari agen simbah nyai badriah makili tiang sepah kuliah lagi kira gak penak ini jadi anak kiai kata ini kula cerong ngerti ini bakal ngerti kulombian ngaji ini tenanan arti ini membangun diri untuk kemudian rodok pantas jadi anak bapak kuliah ngertos nik bakal ngerti kok ngertos ngerti ngerti ngel siapa ken sa estu terus mcw bade kuliah mau itu tapi prinsip amin namung estu estu dere bingah sakit silaturahim kalian panjang dengan amin mugi mugi silaturahim nikki estu estu dipuntampi kalian Allah subhanahu wa ta'ala dan tersakan kita sedoy tansah kompak tansah sa'iyek sa'ek obroyo tansah nasihat tansah saling mendoakan yang paling penting mugi mugi kumpul awa edwkb ngeremenakan simbah-simbah yang sambun kurmi ini khusus simbah yai mesir waw tipun da'oh hakan kalian peh so pomo mbak sabik ya sabik waw da'oh hakan ya edwkb ini untuk keramati mbah mesir itu di kuat mc yang buat jelas ini waw awa edwkb ini biba rongkat timbah mesir kemudian bisa seperti ini prinsip ini bahasa ini supaya ini yang tidak penting cuman cuman memang apa yang tadi disampaikan oleh wak sabik itu adalah satu keyakinan yang memang sangat luar biasa bahwa ini termasuk sengibapi awa edwk super pd ini ini termasuk termasuk tersebut ters tur yai simbah yai mesir kalau ini kecil ini pun mirang dawi muhammad ibn al-munggadir yang mengatakan inna allaha layahfadhu birajul as-salih waladahu waladah waladih wadwairat hawlahu falayazaluna bihifzi minallahi wasidri inna allaha layahfadhu ini pun tahu kita pun bira double-double inna allaha layahfadhu birajul as-salih seng salih aslinya yom bayi awa edwk aslinya seng muqtabar indallah subhanahu wa ta'ala yom buyuti awa edwi tapi barokah kesolehan beliau kemudian allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk njogo awa edwi ngerkso awa edwi noto awa edwi falayazaluna bihifzi minallahi wasidri maka kita semua sebagai keturunannya maka kita semua ini insya Allah selalu dalam kondisi baik-baik saja aman-aman saja makanya Bani Mesir ini nakal nakal itu mengatakan kita semua harus merenung coba ngangen betapa pentingnya kita membangun pribadi kita menjadi ulang sholih supaya anak-anak awa edwi kb ditoto dijogo Allah kemudian kemudian menampilkan dikasih alasan oleh Allah s.w.t s.w.t wa'amal jidaru fagana lihulamain yatimain fil madinah wagana tahtahukang zullahumma wagana abuhumma sholihah wagana abuhumma sholihah hampir semua mufasir mengatakan itu adalah generasi ke-8 bayang generasi ke-8 dari satu orang sholih dari satu keluarga yang luar biasa baik di sisi Allah subhanahuwata'ala itu mendapatkan penjagaan penataan fiddin wa dunya hatalakhir lah ini generasi penggirau wapun kalau hitung ternyata kalau dikuji nomor 5 alamat selamat nanti kalau sepede ya kalau tersiksa ternyata MC ini sami generasi ke-5 dan jauh lebih nelong ternyata ini tidak sampai lu dur di bangku sama ini adikku kak tato kuduman ini 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 bayang ini diunggah sampai Pak Sabik sembrono banget memang ayat itu penting beberapa mufasir misalnya Ibnu Kasir ini kak cekal di litenan pak merga bapak aku sering dawuh ini sholahul abak menikos sababun di sholahil adun kita semua yang hari ini mendapatkan situasi seperti ini anggur uang menghargai anggur uang itu ngajeni ngerungok ngapusi gampang dan lain sebagainya gitu awal ini kan jauh ngerung ngeruduk dirungok ini kabeh bukan karena karya kita mohon maaf ini semua adalah jerih payah yang dilakukan oleh nenek moyang kita ayat ini seingat saya ini keiling-ilingan maun wang kuloniku panten buatan pate ahli matla'ah kuloniku matla'ah namun pas kelingan kuloniku putunibah mesir pantese dhati putunibah mesir itu dhati khalaf khalaf khairul kholaf menigo adalah pengganti pengganti bagi khairi salaf bagi pendahulu-pendahulu yang baik oke muka-muka waduhi duduk termasuk khalfun khalfun sehing wakhalafa mimba'dihim khalfun adu'us shalah bahasa arab kui memilih kecenderungan ketika menggunakan masdar khalfu menigo biasanya generasi ini generasi busuk modelnya kada sekulau bareng tapi saya akan selalu berusaha bagaimana meningkatkan ini untuk kemudian menjadi khalaf oke khalfun itu aslinya madini mbak mudur khalafa yahlufu cuman pembedanya di masdar jadi masdarnya itu kalau khalaf khilafah itu baik tapi kalau masdarnya adalah khalfun itu bahaya itu bahaya gak biasa bahasa arab menggunakan khalfu kemudian menjadi penerus yang baik ya Allah dalam rangka supaya keramat timbah mesir ini membawakan mandek tekan awai diwi supaya keramat timbah mesir itu kemudian bisa diteruskan di generasi generasi berikutnya sampai dintek awai diwi mergo balik malik mumpung ileng mumpung ileng dawe ibn kasir wanten ayat ini ini khaluhu wagan abuhum saliha ini saya ileng kula ini merupakan dalil bahwa orang baik itu pasti diamankan dijaga ditata keturunannya ini penting kita sadar ini jadi kita semua mendapatkan penjagaan Allah menikob barokah ibadai kesolehani bapak bapak awai diwi watasmulu barokatu ibadai lahum bidun awal akhirah jenengan saat ini kok misalnya kalau Allah diparingi gampang angini boleh duit dilalah jenengan kok diparingi sehat dilalah putra-putra kok diparingi saya ini semuanya penghargaan Allah datang mbah mbah panjeningan mohon maaf belum karena karya kita belum karena termasuk saudara hasan misalnya yang pondok jenengan alkouser tapi gak tahu bayar royalti iya pak jadi sampai dilalah dipercaya uang santri rado akeh mondok ini sama ngejok ngerosok pancian aku pancian pantas dipondok wang enggak pak enggak itu satu memang rado kapusan pindu mergok pancian barokah mbah mbah awai diwi luar biasa panget itu ini bapak bapak awai diwi luar biasa tujuannya apa kemudian kita diberi kemudahan supaya beliau beliau wanten magbar menigo marem adem mirsani awai diwi hadiah di pari anak-anak sing sholih anak sholih hadiah tenan padahal anak-anak mbah mesri apakah sholih tenan apakah kemudian ada satu amal kita atau satu karakter kita yang kemudian mengangkat mbah mesir padahal alwalat as-sholih apakah kemudian kita punya keyakinan penuh bahwa mbah mesir ini bahkan nyafati awai dwi yang mengangkat derajat kuburan awai dwi wajah pak hasan jauh jauh apa ini sampai ini saya meragukan apa ini aku makanya aku sudah dipedakan awai dwi insyaallah masih awai dwi ku orang iso amal kaya mbah mbah awai dwi gak iso amal kaya guru guru awai dwi moga moga barokah pangestu beliau 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 tetap untuk darojai mbah mbah awai dwi tapi semaling penting ini cuman kadang-kadang beribu di orang saya ngapun yang ngagung dari anak orang sangar satu sisi menarik dari anak putun kiai kadang seneng nganggur 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 ngawah ngawah orang bingung macul orang bingung orang toko aku mbah untuk duit kadang-kadang seneng pas seneng makanya kalau lunggo lunggo temeriku pesen kopi kopi dianggur makan bareng yang dianggap ponaan terus gratis kan bahaya cuman di sisi yang lain keranten kitos doyo ini sebagai Bani Mesir kan normalnya ngaji kita ini kan datus Bani Mesir lumrae normal kita ini kan ngaji kader banget bahwa asyaraf itu kan bilhimamil aliyah lah bilhimamil baliyah bahwa kemuliaan kita sama sekali tidak tergantung tidak terkait dengan karena kita ini kebetulan cucunya Mbak Bani Mesir tapi kan memang ada visi ada cita-cita harapan untuk kemudian melebarkan membesarkan mengangkat nama Bani Mesir itu batasaket toh awa idwin bendino kiai-kiai ini aduk pun dawo pun bendino dawi awa idwi wasyahul alaminadawuhumuli idha fahortahum dhaqarul jududah fahayul biduahun kodimi aqamali nafsihi hasab dan jadidah kita semua selalu seperti itu didawi bahwa elek elek motamati ya motamati ini gila-gila jen wsmc ini gratis sound system kita iya tadi bisa tenangnya ini kayak gila nyawa ngawalui kayak gini ya dipek mantu kiai lho gomun ini gila baru kayak Mbak Emes ya most mungkin sekelas kayak Anwar Iskander kayaknya ngepek mantu modelnya itu ini artinya lho bentuknya kan mbak Emes ya baru kayak Mbak Yersudin yang sepuh-sepuh tuh lho ini kan dipek mantu sami mawan masyarakat kula nih mbak Emes dipek mantu mbak Emes hamil mbak Emes kok corak orang mbak panget setunya sepuh-sepuh ya sapa jelas nih Mbak Emes itu jadikan gue syukur belas menung sesuatu elek elek emong kui gak punya kemampuan gak punya kualitas tidak memiliki karya tapi kemudian ketika ada orang lain memiliki karya memiliki kemampuan selalu ngomong apa yang kamu hasilkan apa yang kamu buat apa yang menjadi karya kamu itu semua masih kalah jauh dengan kakek nenek moyang saya wakhiru nas dhu hasabin kodimi akamali nafsihi hasaban jadidah api api wong apa 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 kebaraan yang 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 Dram yang yang insyaallah naliku awal diwisi suwani ngerasani Allah subhanahuwata'ala awal diwisi kumpul ini orang mungkin orang walaupun Mbah Mesir lolos awal diwisi kumpul ini mantep buatan ini kan? ya Allah jenain yakin? yakin? Mbah Mesir orang salih apa? salih super salih Mbah Mesir Mbah Mesir super salih mau seorang putunya terus gak wala masyarakat lolos jadi langsung dipengaruhi aku ini bentuknya kayak ngetan jadi putu pancendengan oh iya 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 semuapum lepum 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 aman ya bantul sanggur rokok sengkata mincing hahaha saya merasakan oh iya tapi bermasalahan nih asniku luh hasabin kodimi aku mali nafsihi hasabin jadidah orang yang paling istimewa pancenden dilahirkan dari orang-orang yang memiliki hasab yang baik hasabin jadidah nasabin jadidah nasabin jadidah wah sepancenden miki lek miki lek tulung lek ini Pak Jirian kalau ini Pak Jirian ini Pak Jirian jadi tes tes nah ini nah ini jadi hasabin asal-asal asal-asal jadi arti ini kita mau dikembalikan ke kobilah mana katakan begitu kita mau dikembalikan ke suku mana itu nasab tapi kalau hasab itu lebih kepada sifat jadi kebaikan-kebaikan keagungan-keagungan yang dimiliki oleh seseorang misalnya koyok loman koyok ngalim sabar dan sebagainya itu hasab gagah kepangkatan itu kb hasab uang paling istimewa itu uang dilahirkan dari hasab yang istimewa tapi kemudian dia mau untuk berjuang berusaha membangun hasabnya sendiri membangun karyanya sendiri permasalahan ini terusan ini idha makhiyyamal jahlufibit ro'aitha usudaha musikhot kurudha ini permasalahan ini idha kalau memang yang dilalah kersaneng alam mesir ini putuhnya kualitasnya namun kayak kulau-kulau artinya tidak memiliki kualitas yang mumpuni betul sangat rentan sebentar lagi bani mesir yang dulunya singo-singo ro'aitha usudaha musikhot musikhot kurudha sebentar lagi yang kemarin macam singo sangar-sangar medin-medin modelnya katanya mbah yaidin kayak bapak-bapak adri mbah mungin dan lain sebagainya tahu-tahu musikhot kurudha jadi ini makhluk ketak-ketak ketak apa pak? apa pak? apa pak? apa ini? apa ini? apa ini? apa ini? singo kemarin singa karena disitu ada orang tua-orang tua kita yang sangat luar biasa hari ini kemudian yang tumbuh karena tidak memiliki kepedulian tidak memilih kemauan ya sudah musikhot kurudha jadi ini yang sangat luar biasa ini yang sepuh kata yang ngalim kata merah-merah kemudian maju ini orang MC ini yang mau buatan tebe ini ini prinsip maka 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 seahli ibadah apapun beliau tapi kemudian kita tidak membangunnya selesai Pak sohir idal tafat ilai hiljahafilu kita semuanya akan sepele akan disepelekan orang tidak didengarkan orang muka muka barokai Mbah Mesir menikau estu estu lestari dan bugi-mugi perjuangan kita khidmah kita angin kita ngabdi angin kita ngabdi wanten tempat kita masing-masing semoga bibarokati masyaihina bibarokati ajadatina jadatina mugi-mugi dipenpari gambil kalian Allah subhanahuwata'ala kalau kita namunikusah ketua aturakan ngapun tanda Tunggung sepuh sepindah malih panjangan dong akan kadus kula-kula yang nem-nemnya tadi kadus MC MC gak jelas ini panjangan dong akan mugi-mugi mulai ketawes jelas ketawes jelas dan mugi-mugi pada akhirnya benar-benar pantas nek duwe ketie Mbah Mesir Mbah Mesir itu roto-roto ini tidak ceritanya bapak-bapakku loh ya mesti ngalim soleh jaduk ini kamu pilih diri ya kalau bentuk awal diri apa-apa nih kayak Faris bernyata-bernyata soleh ya kita unda-undi jaduk ya aduh ngalim air podo-podo air tapi namun ngerti-ngerti ini lah moga-moga barokah pangeh itu nih panjangan-panjangan sedaya kita-kita sentasik nem-nem ini mugi-mugi pariki istriqomah angkini ngawas amin mugi-mugi anak-anak kita sedaya itu-es itu purun ngawas langsader nek dek kabehkwi yuriyae turun-turunnya wong ahli ngaji wong ahli ngaji canda cekeli kitab makanya barokai dirasak nih sampai keturunan masa enggak jelasin wong juga jelas pun namun ini usah ketulatur akan ngapun ternyata ngagung akhiron walafu mingkum Assalamualaikum warahmatullah barokatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim tadi kita sudah mendengarkan tausiah singkat dari Gus Kausar Keloso Kediri ada sedikit roasting-roasting yang sangat bisa membangkikan semangat saudara-saudaranya Alhamdulillah semoga kita bisa mengambil hikmah dan ilmu-ilmu yang disampaikan Gus Kausar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Anjadibudu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.